Selamat pagi di Insert Pagi. Ya ya, bukan trio libas, tapi lebih ke Elva Singer sih. Makan seangkatan sama Lita, Zen, dan lain-lain. Nah, kita akan lihat bagaimana di usia 64 tahun tetap bertahan, tetap eksis, walaupun mengikuti zaman yang terus aja berubah, tapi beliau masih kelihatan sehat banget ya. Iya, silahkan ngomongin, Gianna Julio yang sekarang katanya punya mimpi untuk bisa berduet dengan sang anak yang katanya juga punya bakat nih di dunia. Tarik suara. Baiklah, itu akan menjadi berita penutup kita, Pak Mirsa, di Insert Pagi kali ini. Kita akan bertemu lagi nanti siang ya. Pastinya hanya di TransTV, milik kita bersama. Have a nice morning, soat kerja. Umur boleh kepala enam, tapi Gianna Julio, pelantun lagu selamanya cinta ini, tetap berpenampilan modis, fashionable, dan mengikuti tren, meski di tahun ini Gianna sudah berusia 64 tahun. Lihat saja pemirsa Insert, ketika menjadi bintang tamu di studio TransTV pada hari Minggu kemarin, penyanyi pop pria terbaik di tahun 1999 ini tampil maksimal, dengan memadukan atasan dan bawahan yang menyelaukan mata, tapi matching. OOTD, outfit of the day. Ya, biasa saja sih saya, kayak smart casual, kemudian kali ini disuruh yang colorful, saya pakai jacket nih, kemudian celana, sekarang trendnya lagi celana gombrang, jadi saya pakai yang ini sepatu catch saja, gitu. Udah itu aja. Kacamata, kacamata ini ada shade biru di atas, itu buat menutupin kerutan muka. Penyanyi lagu Lawas Berdarah Sunda ini mengaku, jika di usia kepala enam, memang harus butuh banyak trik untuk membuat penampilan tetap muda dan fresh. Maka salah satu trik yang dipakai adalah menggunakan kacamata dengan shading berwarna biru, agar dapat menutupi kerutan di marah. Makan yang mengejutkan nih pemirsa insert, Diana Julio punya koleksi kacamata mendekati ratusan. Kacamata koleksi saya ada berapa ya, Cok? Ada... Gak sampai seratus sih. Kacamata buat di outdoor gitu, itu memang banyak koleksi. Karena apa? Karena perlu misalnya kalau lagi keluar, kalau di airport, atau di tempat umum, kita kadang-kadang ingin juga ketemu orang-orang tapi punya privacy, jadi misalnya pakai sunglasses, gitu. Tapi juga kalau yang ini masih bisa untuk ngobrol sama orang karena masih kelihatan matanya, gitu. Jadi pada kelas SMP, mereka SMP baru tuh keluar bakatnya masing-masing. Yang nomor satu tiba-tiba jago main gitar, Aisyah tiba-tiba nyanyi, Aisyah bungsu tiba-tiba nari semua. Jadi selain pendidikan akademis, mereka juga punya hobi di bidang seni ternyata. Dan kemampuan mereka, saya bilang ya, mereka kemampuannya di bidang seni yang mereka pilih itu di atas rata-rata. Aisyah Raihan Fadila adalah anak kedua Yana dari pernikahannya dengan Kania Rusyana. Meski berlatar belakang memiliki keahlian di bidang desain grafis, namun bakat penyanyi Aisyah sudah mulai menonjol sejak usia SMP. Maka tak heran, gadis cantik berusia 23 tahun ini pun kerap diajak sang ayah untuk berduet di panggung-panggung besar maupun yang kecil seperti di acara kondangan. Aisyah Raihan Fadila adalah anak kedua Yana dari pernikahan. Ada kesempatan biasanya harus duet dengan penyanyi perempuan ya saya ambil Aisyah.